Halo beloved people, sepanjang 6 hari ke depan saya masih membahas tentang foolishness atau kebodohan. Dalam Amsal 9 ayat yang ke-6 dikatakan, Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Ikutilah jalan pengertian. Kalau kita mau hidup dengan baik, kita harus membuang kebodohan dari hidup kita dan memilih jalan pengertian. Hari ini kita akan membahas poin yang kedua, apa yang membuat orang jadi bodoh. Firman Tuhan berkata dalam Ayub 5 ayat yang ke-2, Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi penyebab orang jadi bodoh adalah kemarahan dan kebencian. Orang yang sakit hati akan membuat dia mengambil keputusan yang keliru, membuat dia berlaku bodoh dan akhirnya merugikan diri sendiri. Orang yang sakit hati, nalarnya gak jalan. Pemikirannya, keputusan yang dia ambil akan dipengaruhi oleh sakit hatinya. Kurang pertimbangan. Ya, cara berpikirnya sudah gak rasional lagi. Nah banyak orang yang sakit hati membuat keputusan-keputusan yang keliru dalam hidupnya. Contoh, patah hati bikin orang bunuh diri. Sakit hati membuat orang menjadi jahat sama orang lain. Membuat rencana jahat dan kemudian merugikan orang banyak. Akar pahit itu membuat kerusuhan yang mencemarkan banyak orang, kata Firman Tuhan. Juga cerita tentang Habel dan Kain. Gimana ketika Kain sakit hati, persembahan yang gak diterima. Sedangkan persembahan Habel lebih diterima daripada persembahan Kain. Akhirnya yang dilakukan adalah sakit hati dan kemudian dia bunuh adik kandungnya sendiri. Padahal dia belum pernah nonton pembunuhan. Waktu itu belum ada film pembunuhan. Tapi dilakukan karena sakit hatinya. Tindakan bodoh yang dilakukan. Ya, luar biasa ya. Sakit hati itu ujungnya membuat orang mengambil keputusan yang bodoh. Amsa 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Tetapi orang bijaksana bersabar. Kita bisa melihat orang yang cepat naik darah, emosional, bikin huru-hara. Gak usah jauh-jauh waktu biasanya kita di jalan. Kalau kita langsung diserempet orang dan marah-marah. Akhirnya kita jadi harus membuang waktu. Kita harus dipukul orang. Mungkin kita harus memukul orang, merugikan orang. Dan akhirnya kita harus ditangkap polisi. Dan akhirnya bisa jadi panjang. Masalahnya yang harusnya mungkin kita tidak maafkan selesai. Kemudian kita masih bisa mengerjakan yang lain. Seperti contohnya baru-baru ini di Amerika. Dimana ketika ada orang kulit hitam yang dicekek lehernya. Dan kemudian sama polisi. Dan kemudian orang kulit hitam itu mati. Membuat akhir seluruh orang-orang di Amerika bikin demonstrasi. Mereka marah dan membakar mobil-mobil polisi. Tapi yang menarik di Miami ketika polisi tersebut tahu bahwa ini perlakuan salah satu dari kalian. Si polisi yang bikin onar. Akhirnya mereka semua merendahkan diri dan berlutut. Dan minta maaf kepada para demonstran. Dan para demonstran tersebut akhirnya leleh hatinya. Dan kemudian mereka boleh saling tangisan, berpeluh-peluhkan, dan saling mendoakan. Kemarahan itu membuat orang gak berpikir dengan jernih dan mengambil keputusan yang salah. Tapi kemudian mereka menyesal. Makanya jangan pernah buat keputusan di saat hatimu panas. Kita mau belajar tentang jadi orang jangan mudah tersinggung. Amsal 12 ayat 16. Bodoh lah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tapi bijak yang mengabaikan cemohan. Artinya begini, kita ini gak lepas daripada kesalahan. Kita masih jauh daripada kesempurnaan. Jadi kalau kita mau lebih baik, kita harus belajar supaya bisa menerima masukan. Karena orang yang menegur itu bagaikan cermin dalam hidup kita. Coba seandainya kita gak bercermin, pasti kita akan kelihatan keburukan kita. Tapi kalau kita mau ditegur, maka kita akan dipuji di depan umum. Jadi ini konsekuensinya. Ketika kita mau ditegur sama orang, maka kita akan dipuji di depan umum. Tapi kalau kita tidak mau ditegur, maka kita akan dipermalukan di depan umum. Jadi pilihan dua, mau dipuji di depan umum atau mau ditegur di depan umum. Tentu kalau saya jadi orang yang mau koreksi capribadi, dan ini bisa membuat kita akhirnya tampak lebih baik di hari-hari ke depan. Amsal 12 dan 16 ini juga mengingatkan kita, kalau kita mendengar cemohan dari orang lain, orang melemparkan perkataan yang tidak menyenangkan, mencemohan kita, jangan langsung sakit hati. Kita harus belajar abaikan saja. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemoh. Belajar jadi orang yang gak baper, yang sensitif, oversensitive. Jangan mudah tersinggung. Kalau kita ditegur, belajar merefleksi diri. Apakah kita ditegur karena kita bersalah? Kalau memang kita ditegur karena kita salah, ya kita harus minta maaf, dan kita harus mau berubah. Kita pasti bersyukur, karena everybody can praise you, not everybody can give you advice. Setiap orang bisa memuji kita. Siapa saja, orang yang bahkan tidak sekolah pun bisa memuji kita. Tapi gak semua orang bisa menegur kita. Jadi kalau ada orang yang bisa menegur kita, tolong di value. Tolong diberi nilai tambah. Karena mereka membantu kita untuk mengeluarkan dari kebodohan itu. Saya percaya orang yang benar-benar mengasihi kita, akan memberitahu kesalahan kita. Musuh mencium dengan berlimpah-limpah ya. Firman Tuhan berkata, tapi seorang sahabat akan menegur. Apalagi kalau kita dimarah itu, untuk kebaikan kita sendiri. Jadi kalau kita tidak mau jadi orang bodoh, jangan cepat tersinggung, jangan lekas marah, jangan gampang sakit hati, abaikan cemo'oh. Jadilah orang yang pengampun dan pemurah. Jangan sakit hati sama orang, karena orang yang menyimpan sakit hati, akan berlaku bodoh dan mengambil keputusan yang keliru. Kami berdoa, Tuhan memberikan hikmat senantiasa, supaya Anda selalu menguasai hatimu. Jadi orang yang sabar, jadi orang yang tidak cepat marah, tidak cepat tersinggung, supaya Engkau tidak menyesal atas keputusan-keputusanmu. Live a better life, Tuhan memberkati. Saksikan Sukaduka Perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Christianus.